Intro Selamat surat ekspos update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morwali Bertempat di halaman Mako, Polres Morwali telah melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan personel Polres Morwali dan Polsek Jajaran Pada Kamis 20 Januari 2022 pukul 8.30 Wita Dalam meningkatkan profesionalisme personel Polres Morwali dan Polsek Jajaran Selaku pemateri fungsi samaptah Kasat Samaptah Ibtu Iwayan Pilipus Memberikan materi pelatihan tugas dalmas awal dan dalmas lanjut dalam penanganan aksi unjuk rasa Selain itu, ada pun pemateri fungsi lantas yang dipimpin oleh Kasat Lantas Ibtu Aswan Prayugo Dengan materi pelatihan tindakan pertama tempat kejadian perkara atau TPTKP pada kecelakaan lalu lintas Kapolres Morwali AKBPR di Rahan Nanto menerangkan Ada dua fungsi yang dilakukan pada kegiatan pelatihan kemampuan tersebut Fungsi samaptah dan fungsi lalu lintas Kegiatan pelatihan dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan personil Polres dan Polsek Jajaran Dalam penanganan aksi unjuk rasa dan tindakan pertama dalam penanganan kecelakaan lalu lintas Kapolres Morwali mengatakan bahwa kegiatan tersebut nantinya akan rutin dilaksanakan Sehingga dapat meningkatkan profesionalisme anggota dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dari Kabupaten Morwali, Sulawesi Tengah, Bambang SMX Post Update melaporkan Terima kasih telah menonton!